Salam-salam kembali lagi di FAS INTERTENDIH Cerita BIKTERIA Hari ini gue bakal ceritain tentang pesugihan Nah sebelumnya gue udah ceritain tentang pesugihan Yang di Jakarta Selatan Hari ini gue bakal ngebahas pesugihan Yang mungkin jarang banget orang tau Pribadi sih gue juga Gak tau tentang pesugihan ini Tapi bolehlah dibahas Penasaran kan? Jangan lupa ya Like, comment, and subscribe Dan hidupin loncengnya Karena masih banyak cerita misteri lainnya Oke hari ini gue mau ceritakan tentang Pesugihan yang jarang banget orang tau Pesugihan ini mungkin masih eksis Terutama di Pulau Jawa Khususnya di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Gue disini mau menjelaskan ritual Ritual Bulu Kendurung Ritual Bulu Kendurung Serem ya Pesugihan ini melakukan Tirakat atau ritual Di bawah Pohon Gaya Ritual Ritualnya sekarang di Pohon Bukan di Bulu lagi Bukan di Mana ini sekarang di Pohon Dan sesaji yang harus disiapkan Biasanya berupa tumpeng Dan jajanan pasar Kembang setaman Minyak misi Dan paling penting Adalah ayam cemani Ini kayak piktik di bawah Pohon ya Bukan kayak ritual Kayak piktik Karena ada tumpeng ya Gue lanjut ya Saat melakukan di bawah Pohon Gaya Pelaku ritual Harus terus Membakar Terasi Bukan tadi Gimana ya Ini rada Sebenernya sih agak serem ya Karena ini ritual Menurut gue Tapi di lain sisi Ritualnya ini Rada gak Masuk akal sih Menurut gue Karena Sesajiannya itu Isinya itu kayak Tumpeng Terasi Ada-ada aja ya Pesugihan jaman sekarang ya Oke gue lanjut Pelaku juga Membaca mantra Dengan yang Mengapi pada Gunduru Si penguasa Pohon Gaya Dan memohon Agar diberikan Kemudahan Mendapatkan Materi Berarti Tujuannya Untuk Menjadi Kaya Lagi-lagi ya Ritual Ritual itu Gak jauh-jauh Tentang Kekayaan Dini Yang Jika ritual itu Diterima Maka si Gunduru Gunduru Ini Memperlihatkan Jati Saat Gunduru Datang Si pelaku ini Harus lebih keras Membaca ritual Tersebut Jika Gunduru Menerima Persembahan Ini Dia akan Meninjak Kepala Ayam Cemanis Sampai Ayam Tersebut Mati Lalu Mulai Memakannya Saat sudah selesai Dan Gunduru Ini memberikan Bunya Ya dalam Bahasa Sederhananya Seperti Enggak Gunduru Lagi makan Terus Tiba-tiba Dia lagi makan Masih Bulunya Kayak Gini Enggak Kayak Gitu Bahasa Simpelnya Si Ayam Ini Tiba-tiba Berubah Menjadi Bulu Bulu Ini Dibawa Dan Dimasukkan Kedalam Goni Kain Mori Warna Putih Dan Membawanya Pulang Kayak Apa sih Kayak Jimat Jaturnya Pada Saat pulang Nah Ini Agak Serem Apa yang Sudah kita lakukan Pasti ada efeknya Karena Disini Memakai Jadi Si pelaku ini Pulang ke rumah Entah itu Anaknya Entah itu Istrinya Atau suaminya Atau sanak saudaranya Pasti ada yang meninggal Agak serem ya Karena Mempertaruhkan Keluarga Demi Kekayaan Nah Meninggalnya Pun itu Bisa Dikatakan Itu Seperti ayam cimani Yang Kepalanya tuh Udah diinjek mendorong Kan gaya pengguna Mereka itu Meninggalnya kayak gitu Serem banget sih Bener-bener ini Serem banget Karena Memakai tumbal ya Bener-bener tumbalnya itu Dibikin Seperti ayam Yang diinjek Kudur Setelah itu Kekayaan Datang Terus-terusan Banyak Temen dan mitra Yang datang Untuk kerjasama Gaji naik Lima kali lipat Bahkan Lebih Posisi pekerja Yang langsung naik Mungkin kayak Yang Mungkin dia Dulunya OB Terus tiba-tiba Jadi direktur gitu Kadang gak masuk akal ya Tapi ya Begitulah Pesukihan Pesukihan itu Efeknya emang cepat ya Tapi ya Ada dibalik itu Ya pasti ada Efek negatifnya Buat kita Ritual ini Tidak dilakukan sekali Karena pelakunya Hanya meminjam Waktu si Gunduru Ini ngasih Nah jadi Pas Gunduru Pas ayamnya itu Berubah Jadi bulu Itu ternyata Bukan jadi hak milik Tapi Hanya Dipinjamkan Saja Dan nanti Gunduru Itu akan Balik lagi Balik lagi Untuk mengambil Bulunya Yang udah dikasih Dan Kalau misalkan Si pelaku ini Kehilangan Bulunya Maka dia jatuh miskin Tetapi Nah ini Ini agak Gimana ya Agak Menurut gue sih Lebih Kocak sih Karena ini Bisa diperpanjang Jadi ritual itu Bisa diperpanjang Jadi misalkan Gue gak mau Jatuh miskin nih kan Gue pengen tetap kaya Nah si Gunduru Itu dateng dong ke gue Nah Mungkin si Gunduru Ini bilang Mana nih Bulu Bulu gue Terus Gue bilang Duh Kayaknya Perpanjang deh Kekayaan Apa ritualnya Udah Kayak Perpanjang kontras gitu Apa gue sama si Gunduru Ini Tanda tangan gitu Di atas kontras Untuk terpanjang Kekayaan Agar gimana ya Agar gak Masuk akal gitu Tapi ya Mungkin ya Namanya persunggian ya Macem-macem ya bentuknya Salah satunya Seperti ini Nah Kalau bulunya hilang Maka dia jatuh miskin Dan bisa diperpanjang Kalau misalkan Misalkan Si pelakunya ini Meninggal Dan tidak mengembalikan Bulu Si Gunduru ini Maka nanti Menudarnya Di mulutnya itu Bakal banyak banget Jadi Kayak Apa ya Kayak Peranda gitu Peranda Kalau Si pelaku ini Melakukan pesugihan Karena Meninggalnya Mengeluarkan Apa Bulu Ah ya Gue juga lupa kasih tau Nah Efek dari memperpanjang Kontrak Dengan Gunduru ini Gunduru ini Meminta Tumbal Yaitu sana Saudara Wah Gue udah gak habis pikir sih Untuk hal-hal Seperti ini Mengorbankan keluarga Itu Udah Kurang ajar Demi Kekayaan Sesaat Untuk kesenangan sesaat Kenapa Gunduru meminta kembali Burunya Ya Mikir aja sih Mungkin Si Gunduru kan Buruan nih Dikasih nih Bulunya Ya dia kan gak mau Pipak gitu ya Bulunya Mungkin Diminta kembalin lagi Mungkin bisa aja Kayak gitu kan Tapi ya Di lain sisi mungkin Ya itu perjanjian antara si pelaku Dan si Gunduru ini Kita kan gak tau Nah kalian udah tau kan Pesugihan yang Sebenernya jarang orang tau Tapi ada gitu Dan masih ada sampai sekarang Mungkin juga gak Eee Di Apa ya Hanya di Pesosok Di pelosok-pelosok aja kali Untuk ritual-ritual seperti ini Nah kalian kan udah tau nih Pesugihan itu banyak banget bentuknya Nah gue salinin untuk gak melakukan hal ini Kalian udah liat kan efeknya Ya itu menjadi tumbal ya Dan tumbal nih itu adalah keluarga sendiri Buat gue sih ini hal konyol ya Untuk orang-orang bodoh aja untuk melakukan hal ini Karena kalian itu hanya memikirkan sesaat Ya namanya kekayaan itu hanya sesaat Dan buat gue untuk gak melakukan hal ini ya Nah ini udah di ending cerita Ika ada sama cerita Di mohon maaf Malau Malau